selamat menikmati terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kepada sahabat-sahabat semua di kesempatan kali ini saya ada adik mancing channel akan membagikan satu peracikan pumpan kukus ya sahabat sebelumnya bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua saya selalu mendoakan semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah selalu dipermudah sekelah urusannya digampangkan dalam mencari rizkinya rizki yang barukah amin amin ya Allah oke sahabat-sahabat semua tidak perlu lama-lama ya untuk kumpan kukus ini dengan bahan dasar yaitu ini sahabat kentang lagi ya ini bahan-bahannya tolong dicatat jika umpan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua yang pertama yang bahan dasarnya yaitu kentang ya sahabat terus ini pak ikin ini pak ikin yang wangi selanjutnya ini susu bubuk ya sahabat bahan selanjutnya santan kelapa terus dua butir telur ayam ya sahabat jika sahabat-sahabat semua mau pakai telur bebek silahkan ya terus ini adalah perangsang ikan ya perangsang abah ya yang warna kuning untuk pemisahnya ini deho dua sendok makan ya saya beli aceran lima ribu perak dan untuk pengerasnya saya menggunakan super kinoi atau golden piece ya sahabat bagaimana cara meraciknya simak terus videonya ya sahabat jangan di skip-skip biar tidak salah dalam penerapannya dan tidak salah takarannya tak perlu lama-lama mari kita racik umpannya ya sahabat yang pertama kita haluskan terlebih dahulu pakai ikin yang wangi ya yang kecil nah kita lembutkan terlebih dahulu ya bismillahirrahmanirrahim nah setelah lembut untuk bahannya yang kedua kita lembutkan kembali ini kentang ya ini kentang kita tidak pakai semuanya tapi kita gunakan separohnya aja ya karena kalau pakai semuanya korsinya terlalu banyak cukup segini aja ya sahabat sedikit tidak banyak ini direbus dulu ya sampai matang dan pupas kulitnya kita lembutkan kembali ya sahabat kalau sahabat-sahabat semua ada paru dan lebih baik di paru ya biar gampang tuh ini mencela selamat mencela wah ini kayaknya susai sahabat ini kalau tidak pakai paru dan saya ambil paru dan dulu kita pakai sendok loncat loncat kita paru aja biar memudahkan lalu kita lembutkan agak-agak gampang ya kalau udah disini jadi paru sekiranya sudah lembut setelah sahabat untuk langkah berikutnya kita tinggal pakaikan telur ya nah ini dua butir telur yang satu kita pakai semuanya ya sahabat putih sama kuningnya nah yang satu lagi kita pakai putihnya saja ya saya ambil putihnya saja selamat mencela selamat mencela selamat mencela jadi untuk telurnya jadi untuk telurnya yang satu full putih sama kuningnya yang satunya lagi kita ambil putihnya saja ya sahabat lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata setelah itu untuk bahan berikutnya kita gunakan santan kelapa ya santan kelapa kita pakai satu bungkus lalu kita aduk kembali masalah terampur bahan berlanjutnya ini kita pakai susu denko ya susu denko kita takat memakai tiga sendok makan ya sahabat satu dua tiga sendok makan ya sisanya simpan saja lalu kita aduk kembali ya sahabat setelah tercampur bahan terakhir kita gunakan perangsang abah nih sahabat ini perangsang abah yang warna kuning kita pakai satu bungkus jika di tempat sahabat sahabat semua tidak ada perangsang abah seperti ini boleh menggunakan minyak ikan ya minyak ikan sekitar 10 butir lalu semua bahan aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata ya sahabat langkah selanjutnya kita tinggal masukkan saja ke kantong plastik ya sahabat untuk proses pengukusan jangan lupa kita masukkan satu lembar daun pandan dan satu lembar daun salam ini sahabat ya jadi daun pandannya satu lembar daun salam satu lembar selamat menikmati 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 oke selamat menikmati sahabat selamat menikmati 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 selamat menikmati